Gojek Gojek awalnya adalah bisnis transportasi digital. Kemudian saat ini bertumbuh, membesar, maka transportasi ojek adalah bagian dari ekosistem bisnis. Ojek tadi merupakan bagian dari sistem distribusi. Dengan itu, semua apakah langsung serta-merta Gojek adalah perusahaan distribusi? Belum tentu. Kita lihat Gojek merambah ke GoFood, di mana Gojek di kategori ini merupakan digital marketing arm-nya bisnis makanan. Plus, dikombinasi dengan distribusi menjadi model bisnis yang baru. Lalu, dengan adanya ekosistem tadi, masuklah satu bidang bisnis baru lagi untuk melengkapi ekosistem, yaitu ditambah dengan alat bayar GoPay. Jadilah tiga hal ini dikombinasi menjadi satu, itulah bisnis model Gojek saat ini, Super Apps. Tapi, kalau kita boleh menganalisa ke mana Gojek ke depannya, maka mohon izin melihat catatan digital 2 tahun yang lalu yang saya pernah buat dan mengatakan bahwa Gojek ke depan pasti akan menjadi digital financial company. Larinya ke keuangan. Dunia banking sistem akan terdistrupsi oleh kehadiran bisnis model sejenis Gojek. Kuratna di uang bukan lagi lewat sistem bank, tapi bisa geser ke e-money, ke wallet, ke payment gateway. Sebentar, kita ingatkan juga informasi kemarin. Elon Musk dengan Paypal-nya adalah bagian dari sistem pembayaran dunia maya. Kemudian, dia akan mengendalikan satelit dalam 5 tahun ke depan. Niatnya juga sama, kendalikan finansial untuk kendalikan sistem distribusi keuangan. Lalu, saya tambah lagi informasi. Tapi, ini mungkin masih terlalu early atau kecepatan. Namun, kalau orang ini masuk, dia serius dan dia gerak cepat. Dia, Tony Fernandez. Bosnya, Air Asia. Dia punya data yang solid untuk pasar keuangan. Dia pun akan membuat gebrakan baru. Lihat saja sebentar lagi. Juga dalam dunia keuangan. Jadi, mulai kebayang kenapa Dinaran masuk ke dalam dunia pembayaran payment sistem digital juga dengan strategi membangun ekosistem. Pertama, berbasis jual-beli emas. Emas sebagai underlaying. Kemudian, produk berikutnya adalah Dinaran dolar. Underlaying-nya dolar. Semua strateginya adalah membangun ekosistem terlebih dahulu, seperti Gojek dengan Ojek dan Food-nya. Sebentar, kita detailkan lagi agar menjadi pelajaran, walaupun sederhana. Data terbaru mengenai keuangan ini membuat otak analisa saya tergerak. Dan saya dapat kesimpulan. Apa data baru tersebut? Dana merger dengan OVO. Lalu, Gojek antisipasi berencana akuisisi link aja. Apa buktinya? Data pada 17 Agustus kemarin, layanan Gojek semua disatukan dan diseragamkan di seluruh Asia Tenggara ke bendera brand Gojek. Jadi, sudah tidak ada lagi GoViet atau GoTai. Ini menurut insting saya seperti persiapan infrastruktur sistem payment WhatsApp pakai GoPay di Asia Tenggara. Facebook tahu izin money di banyak negara sulit. Jadi, mereka masuk lewat perusahaan yang berorientasi global seperti Gojek. Jadi, ke depannya menurut analisa saya sekali lagi, Gojek akan menjadi sekutunya Facebook. Mengapa Facebook melakukan strategi ini? Facebook belajar dari apa yang terjadi di Brazil. WhatsApp payment meluncur 15 Juni 2020 kemarin di Brazil. Sepekan setelah diluncurkan, layanan pembayaran dari WhatsApp ini diblokir oleh pemerintah Brazil. Bank Sentral Brazil meminta Visa dan Mastercard untuk menangguhkan semua transaksi melalui WhatsApp Pay. Diketahui, Visa dan Mastercard salah satu mitra untuk layanan WhatsApp Pay di Brazil. Apabila tidak mentaati perintah tersebut, Visa dan Mastercard terancam mendapatkan sanksi administrasi dan denda. Salah satu alasan yang dikemukakan, Bank Sentral ingin memastikan kompetisi yang sehat di sistem pembayaran digital. Alasan keputusan Bank Sentral adalah menjaga lingkungan kompetitif yang memadai. Memastikan sistem bisa beroperasi, cepat, aman, transparan, terbuka, dan sistem pembayaran yang ekonomis. Jelas perwakilan Bank Sentral Brazil waktu itu. Bank Sentral menyatakan belum sempat menganalisa layanan WhatsApp Payment sebelum resmi diluncurkan di negaranya. Usut punya usut, Bank Sentral Brazil ternyata memiliki layanan pembayaran digital sendiri bernama PIX. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka rencana Facebook akan ke Indonesia, bahkan ASEAN Tenggara pasti akan masuk lewat infrastruktur yang telah siap. Dan menurut saya, Gojek. Jadi tidak heran Gojek menyiapkan sarana tersebut dalam satu tahun ke depan. Baiklah sahabat, sudah mulai faham bagaimana globalis bermain. Sudah mulai faham mengapa ideologi nasionalis itu, baik pejabat atau pengusahanya, menjadi penting bagi pertahanan sebuah negara. ber fabulous. Terima kasih telah menonton!